kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta tutorial nah temen-temen di video kali ini disini mungkin ada beberapa pertanyaan di temen-temen ya Bang bagaimana cara menghapus atau menginstall launcher ini gitu kan Nah ada caranya gampang banget temen-temen ya dan perlu temen-temen perhatikan ya disini saya akan buat tutorial dari awal sampai nanti si aplikasinya ataupun si loncernya ini terhapus Nah kenapa saya rekomendasikan Nova Launcher karena Nova Launcher ini bisa kita ubah atau kita manfaatkan untuk merubah default dari launcher yang sedang kita pakai teman-teman seperti itu ya Nah jadi teman-teman nanti bisa langsung lewat Nova Launcher ya sini atau teman-teman bisa langsung aja masuk ke dalam pengaturan sini ya Nah masuk ke dalam pengaturan kemudian teman-teman disini cari layar utama di layar utama disini untuk peluncur bawaan disini kita bisa ubah menggunakan Poco Launcher Nah kenapa kita harus ubah peluncur ini karena kalau misalkan kita tidak ubah si peluncur ini tuh tidak bisa kita hapus paham ya teman-teman ya contoh disini kita akan coba hapus untuk peluncurnya yang si ini ya Nah ini kita masuk ke sini kita klik kemudian ke bagian info aplikasi nah itu sebenarnya enggak bisa kita hapus karena dia ini di default kan si peluncurnya itu ya ini nggak bisa kita hapus jadi kita harus ubah dulu peluncurnya Nah kalau rekomendasi dari saya ini menggunakan aplikasi Nova Launcher kita masuk dulu ke Nova Launcher nya nah seperti ini ya ini sudah masuk ke Launcher Nova kemudian teman-teman masuk ke dalam Stella Nova Launcher nya Nah setelah ini baru teman-teman ke bawah ya di sini ada nah ini teman-teman ya ini dynamic islandnya aktif nih Nah bisa ke peluncur default Nah peluncur default ini kita ubah dengan menggunakan Poco Launcher nah ini sudah kembali ya ke Poco Launcher untuk di peluncurnya kalau kita tarik seperti ini kita bisa langsung masuk ke layar utama dari Poco Launcher Nah kalau sudah seperti ini teman-teman selanjutnya masuk ke dalam sini ya teman-teman ya masuk ke dalam setting lagi nah masuk ke dalam setting kemudian teman-teman di sini masuk ke dalam setelan tambahan dan ke aksesibilitas nah di aksesibilitas di aplikasi yang di-download ini harus kita non-aktifkan ya untuk phone 13 launchernya teman-teman langsung aja kita klik kemudian kita matikan ini berhenti aja seperti ini ya selanjutnya disini setelah tadi kita matikan di aksesibilitas ya yang sebetul langsung saja disini kita uninstall aplikasinya pertama kita hapus dulu data seperti ini ya hapus data Oke sudah kita hapus kemudian disini langsung saja uninstall Nah kita hapus Oke nah ini sudah kita hapus ya teman-teman ya Nah selanjutnya disini kita langsung cek aja lagi ke Nova Launcher tunggu ke Stella Nova kita coba lihat disini untuk peluncur defaultnya ini sudah jelas ya sudah pasti di Poco Launcher Nah selanjutnya disini kita tinggal ubah aja untuk di bagian tema yang ada di HP kita teman-teman Nah setelah kita masuk ke tema langsung aja kita gunakan tema yang kita inginkan ya Nah disini saya paling seneng tuh pakai yang tema ini ya Nah ini langsung aja kita aktifin ya semuanya kita checklist kemudian kita terapkan tunggu sampai terpasang ada notifikasi terpasang disini oke nah ini sudah ya sudah terpasang teman-teman langsung aja kita back kita back kita back nah seperti ini ya di tampilannya Oke ini kita exit aja Oh belum belum ini kita atur dulu nih ini doknya kurang ke atas nih ya kita setting dulu aja nah ini doknya ya kita coba ke atas nah kemudian biar tidak mengganggu ya karena tadi tuh kita coba ubah peluncur ini akan langsung berubah teman-teman untuk di bagian navigasinya nah navigasinya kita ubah lagi disini dengan full ya Nah bagaimana caranya mudah banget teman-teman langsung aja kita masuk ke dalam tampilan ya kita bisa lewat sini ke lainnya Nah kalau misalkan di Poco Launcher itu enggak ada di layar utama pengaturannya teman-teman tapi kalau di MIUI Launcher itu ada di bagian layar utama Nah untuk di Poco Launcher sendiri itu teman-teman bisa langsung aja akses ke sini ya ke bagian pengaturan kemudian ke tampilan tadi tampilan teman-teman langsung bisa ke paling bawah di sini ada layar penuh kita klik kemudian pilih gerakan layar penuh nah seperti ini ya kalau ingin gunakan indikator temen-temen ini langsung aja di nonaktifkan biar nanti muncul navigator seperti ini ya atau navigasinya gitu ya tinggal di back aja dan sekarang sudah selesai ini ini sudah balik lagi ke peluncur dari Poco ya Nah seperti ini jadi kalau menurut teman-teman nih lebih mantap penggunakan tadi ya peluncur dari iOS atau lebih baik menggunakan tema saja itu tergantung teman-teman ya seperti ini juga sebenarnya udah bagus banget teman-teman ya ini sudah mirip banget seperti iPhone apalagi di sini sudah ada Dynamic Island nya seperti ini begitu teman-teman ya Nah di sini kita tinggal tambahin aja widgetnya teman-teman masuk ke sini widget ya kemudian cari widgetnya di sini yang bagus misalkan seperti itu ya Nah ini enggak ada sih di sini teman-teman widgetnya ya Nah bolehlah dipasang gitu teman-teman ya Nah untuk di bagian pengaturan sininya peluncurnya jangan lupa di sini kita ubah menjadi kecepatan animasi ya Nah itu teman-teman ya biar cepat nanti lagi animasinya teman-teman gitu ya Oke jadi seperti itu namanya Bagaimana sih cara mengembalikan lagi ke default ya dari peluncur tadi iOS seperti itu ya Jadi kalau menurut saya sih lebih baik enggak usah pakai peluncur yang tadi ya itu terlalu beresikosi kalau menurut saya banyak izin-izin yang vital terutama notifikasi teman-teman sebaiknya ya gunakan seperti ini aja dan kalau pingin gaya-gayaan ya ini tinggal pakai Dynamic Spot aja seperti ini ini udah udah keren banget udah bagus banget teman-teman itu udah mirip banget sih sebetulnya ya dengan iOS cuman bedanya tadi untuk kontrol senternya ya kalau ada kelebihannya ada kontrol senternya sudah berubah kemudian kita bisa akses seperti ya ciri khasnya itu ya recent aplikasinya lewat yang bulat-bulat seperti itu gitu aja sih teman-teman sih bedanya ya dengan yang ada di tema bawaan dari MIUI ini Oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini mudah-mudahan ada informasi bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke sip